Intro Hai Tribuners, berjumpa kembali. Saya Delta Gonzales, kembali punya Pak Anda di program SuperScore Spesial Piala Dunia 2022. Yang akan kita ulas adalah pertandingan dari Grup H yang mempertemukan Ghana vs Uruguay. Yang akan mengulas laga ini adalah Bang Giri, wartawan olahraga Tribun Jabar dan Bli Komang Agus, wartawan olahraga Tribun Bali. Halo Bang Giri, Bli Komang. Halo Daryl. Halo Daryl. Apa kabar? Tentunya masih semangat ya untuk mengulas laga Ghana vs Uruguay. Yang mana tentunya akan agak panas karena sedikit ada bumbu balas dendam menurut saya. Oke ke Bli Komang terlebih dahulu ya Bli. Perjuangan Uruguay nampaknya masih sangat berat ya untuk lolos ke 16 besar. Karena masih mengoleksi satu poin dan terdampar di dasar klasemen. Gimana pengamatan Bli Komang untuk penampilan Uruguay di match day 1 dan 2? Ya Delta, Uruguay saya kira di luar ekspetasi kita semua ya di Bli Komang Agus. Di dunia 2022 Qatar ini kita tahu Uruguay adalah salah satu kekuatan sepak bola di Amerika Latin. Selain Brazil dan Argentina dan selalu menjadi bagian dari piala dunia ya. Tapi sayang sekali di dua laga awal ini mereka tampil di bawah harapan ya. Jadi tidak menunjukkan kelasnya sebagai salah satu rasasa Amerika Latin. Betul, betul. Di laga pertama hanya bermain imbang melawan Korea Selatan. Kemudian di laga kedua kalah dari Portugal. Tampaknya Uruguay juga masih mengandalkan pemain-pemain yang itu-itu saja. Yang menjadi salah satu kelemahan Uruguay saat ini. Misalnya kekani masih menjadi andalan ya. Meskipun sudah gaik, sudah tua, tapi tetap menjadi andalan. Luis Suarez juga masih menjadi kumpulan meskipun sudah terlempar dari klub-klub papan atas di Eropa. Ini yang fakta yang mungkin menjadi penyebab bagaimana Uruguay tidak bisa tampil maksimal di dua laga awal piala dunia 2022 Qatar ini. Rasanya ini sebuah penurunan drastis ya dari Uruguay ya. Karena di piala dunia sebelumnya mereka selalu tampil luar biasa bersama Suarez maupun Cavani. Ya, dan kalau memang mengandalkan pemain yang itu-itu saja, udah deh sekalian Diego Forlan dipanggil lagi saja kali ya. Ketuaan, aduh. Oke, itu dari Uruguay yang masih sangat membutuhkan kerja keras untuk bisa lolos ke enam belas besar. Lain halnya dengan Ghana, Banggiri, meskipun kalah ya lawan Portugal di match pertama. Tapi mereka bisa bangkit kembali, membuktikan kalau ini loh semangat Afrika itu seperti ini. Dan bisa menumbangkan Korea Selatan dengan skor. Ya, mungkin selisih tipis cuma 3-2. Nah, ini bagaimana nih pengamatan Banggiri melihat kebangkitan dari Ghana? Ya, Ghana di piala dunia 2022 Qatar ini dalam dua pertandingan pertama patut kita kasih jempol lah. Walaupun di pertandingan pertama kalah, mereka tetap bisa mencetak gol. Mencetak dua gol. Kemudian di pertandingan kedua, mereka menang 3-2 atas Korea Selatan. Sehingga jumlah gol mereka ini sama dengan Portugal. Artinya apa? Mereka memiliki kemampuan membobol gawang lawan. Sementara pada pertandingan ketiga nanti melawan Uruguay seperti kita ketahui, Uruguay sejauh ini dua pertandingan pertama mereka masih nihil. Alias tidak bisa mencetak gol. Ini akan menjadi sebuah keuntungan bagi Ghana melawan Uruguay. Dimana Uruguay mungkin lupa cara mencetak gol. Walaupun di sana ada Luis Suarez, Edison Cavani, juga Darwin Nunes. Tapi nyatanya mereka melempem di dua pertandingan pertama ini. Atau jangan-jangan justru Ghana yang akan menjadi korban mereka setelah di dua pertandingan pertama tampil melempem seperti yang dibilang Bli Komang tadi. Di pertandingan ketiga mungkin barangkali mereka akan menjadikan Ghana sebagai ya mungkin pelampiasan setelah ya tidak bisa berkembang lah pada dua pertandingan pertama kemarin. Ya jangan-jangan Uruguay bisa meledak saat lawan dengan Ghana di match ketiga ini ya. Nah lantas Bli Komang disini kalau dilihat ya memang Uruguay bukan anak kemarin sore untuk turnamen sekelas Piala Dunia sudah berkali-kali. Bahkan juga sudah pernah juara Piala Dunia di masa lalu tentunya. Dan di Piala Dunia edisi kali ini memang bisa dibilang cukup mengecewakan. Nah berdasarkan pengamatan dari Bli Komang apakah ini kesalahan dari pelatih yang hanya mengandalkan pemain itu-itu aja? Atau justru ada pemain baru yang belum bisa beradaptasi dengan pemain-pemain senior? Seperti Dawe Nunes yang saya lihat mungkin masih mentah memberikan asis, memberikan shot on target pun juga masih mentah ke gawang lawan. Ya betul Delta bahwa ini tidak sepenuhnya mungkin kesalahan dari pelatih ya di Gowalunso. Tapi inilah kondisi timnas Uruguay saat ini bahwa mereka belum punya penerus-penerus yang sekelas Luis Suarez. Atau Edison Kavani. Sehingga mau tidak mau di Gowalunso juga masih tetap memanggil mereka. Masih tetap mengandalkan mereka bahkan menjadi pilar-pilar utama di sektor depan ya khususnya. Pemain-pemain senior, pemain-pemain gang lain juga tetap dipanggil ya di lini belakang. Seperti Martin Kakires masih dipakai juga. Di Gogoden juga masih dipakai juga. Masih tetap sebagai pilihan utama. Jadi saya kira era emas dari skuad Uruguay yang sebelumnya yang mengandalkan Godin, Kakires, Kudendris Suarez, Kavani saya kira sudah lewat ya. Masanya mereka sudah lewat semua. Dan ada pun pemain-pemain bintang baru, pemain muda baru yang mulai bermunculan. Mereka belum bisa mendekati level para seniornya ini. Jadi masih butuh jam terbang, masih butuh pengalaman. Seperti Darwin Nunes mungkin masih, ini bisa jadi piala dunia pertamanya. Jadi masih mungkin agak kagok seperti itu. Dan dia harus bermain dengan senior-seniornya. Kemudian ada juga Federico Valfardi yang sebenarnya tampil bagus di Real Madrid. Tapi bersama Uruguay juga tidak bisa menonjol. Nah, ini perpaduan, mungkin saya sebut perpaduan junior dan senior ini belum-belum klub ya. Jadi Uruguay masih mengandalkan bintang-bintang lawasnya yang saya kira era atau masa kemasan mereka sudah lewat. Sehingga di Piala Dunia 2022 Qatar ini mereka tampil di jauh dari harapan ya. Karena tidak berharap bahwa grup ini menjadi grup neraka ya. Karena ada Portugal, dari kekuatan Eropa, kekuatan Ghana, di Afrika, dan Uruguay. Sebagai wakil Amerika Latin dan Porsal sebagai wakil Asia. Tapi nyatanya Uruguay tidak bisa memberi perlawanan. Tidak bisa memberikan penampilan yang seperti Piala Dunia sebelumnya di penyisian grup ini. Ya, barangkali juga senior yang ada di timnas Uruguay seperti Godin maupun juga Ades Juarez itu kurang bisa membimbing barangkali ya ke junior-juniornya. Padahal juga juniornya seperti Nunes, Bentakur juga ada, terus juga VD. Cukup bersinar di klub masing-masing ya. Mungkin karena masih ada gap ya. Ya, betul-betul. Jumlah dan senior itu kan mungkin ini masih terlalu jauh gapnya itu sehingga mereka juga tidak merasa nyaman, merasa masih canggung bermain dengan senior-seniornya. Jadi mereka tidak bisa menyatu dalam satu tim. Ya, barangkali juga interaksinya juga cukup minim ya. Karena ini tampil di timnas itu interaksinya akan lebih minim daripada berinteraksi saat tampil di klub. Yang kesehariannya memang sudah sama pemain-pemain itu, itu aja. Jadi kemistrinya bisa terjaga, beda dengan timnas. Oke, untuk Belikomang itu sekilas dari kondisi Uruguay sekarang yang memang mengandalkan pemain yang sudah cukup uzur dan itu-itu aja. Tantangan tersendiri untuk Diego Alonso, andai kata masih diperpanjang kontraknya untuk Piala Dunia mendatang ya. Nah, di Laga Gana versus Uruguay ini Bang Giri seolah menjadi ajang balas dendam ya. Kalau ingat, Belikomang dan juga Bang Giri di Piala Dunia tahun 2010, saya masih ingat banget bagaimana tercetaknya gol. Handball, saya sampai geli. Handball lewat tangannya Suarez. Tapi menurut saya waktu itu saat nonton, itu memang jelas-jelas handball. Karena posisi kepalanya Suarez pun juga lebih lendah daripada tangannya yang seperti ini. Seperti itu kan. Jadi, ini bakalan menjadi ajang balas dendamnya Gana. Dan cukup masih ada bumbu-bumbu kemarahan di sini karena waktu itu Gana kalah sangat menyakitkan dari Uruguay di perempat final 2010 ya, Bang Giri? Iya. Di Piala Dunia 2010, skor pertandingan di waktu penuh sampai perpanjangan waktu ya. Adalah satu-satu. Kemudian, untuk mencari kemenangan ditentukan oleh adu penalti yang kemudian Uruguay yang berhak untuk melaju ke babak selanjutnya. Dan saya pikir Gana waktu itu mendapatkan prestasi yang luar biasa walaupun langkahnya gagal di perempat final. Karena seperti kita ketahui, Gana di Piala Dunia 2020 ini adalah merupakan Piala Dunia keempat mereka. Setelah 2006 di Jerman, mereka bisa melewati fase grup, kemudian masuk ke babak 16 besar dan terhenti. Terus 2010 di Afrika Selatan, seperti kita ketahui tadi, mereka terhenti melawan Uruguay lewat adu penalti dalam pertandingan yang ketat. Suarez kala itu juga mendapat kartu merah, sehingga dia tidak ikut dalam adu penalti. Terus kemudian, 2014 di Brazil, mereka Gana cuma sampai di penyisian grup. 2018 kemarin mereka tidak lolos dan sekarang mereka kembali mentas di Piala Dunia. Dua pertandingan pertama menghasilkan tiga poin, kemenangan tiga-dua atas Korea Selatan. Dan pertandingan pertama mereka kalah dua-tiga juga dari Portugal. Mungkin iya, bisa jadi laga ketiga ini akan menjadi ajang balas dendam bagi Gana. Mereka mempunyai kesempatan untuk mengalahkan Uruguay dengan segala kekuatan yang telah mereka tunjukkan. Saya salut dengan permainan Gana, mental mereka bagus. Mereka perlu dicatat pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, mereka mengandalkan sayap untuk mencetak bola yang menjadi gol itu berasal dari sayap. Apakah itu crossing, apakah itu cutbed. Dan mungkin di pertandingan ini melawan Uruguay, itu akan tetap menjadi andalan Gana. Tentu dipadu dengan semangat juang mereka yang harus kita kasih jempol. Ya, memang gairah permainan Gana sudah terlihat bahkan dari match pertama yang bisa membobol dua gol ke gawangnya Portugal. Dan prediksi skornya seperti apa ini dengan gairahnya Gana, wakil dari Afrika untuk bisa menang lawan Uruguay, Bang Giri? Ya, Gana saya pikir memiliki alasan untuk menang melawan Uruguay. Memang di Uruguay ada pemain-pemain yang juga terlibat pada pertandingan di Piala Dunia 2010 ketika mengalahkan Gana. Di sana ada Luis Suarez, di sana ada Endison Calvani, juga Godin yang walaupun waktu itu tidak tampil karena menjadi cadangan. Tapi kali ini saya pikir Gana yang akan mengambil poin penuh kemenangan untuk Gana, 2-1. 2-1 untuk Gana. Saya cakap kalau benar-benar 2-1 saya diterakir ya. 2-1 untuk Gana. Nah oke, Beli Komang tadi kita ngomongin soal balas jendamnya Gana versus Uruguay. Karena ini memang menjadi gol ikonik banget untuk Uruguay. Dan waktu itu belum ada FAR yang bisa menjadi sangat, bisa menjadi pengadil seperti Piala Dunia 2022 ini. Kita tahu di 2010 juga sempat terjadi gol kontroversi, gol hantunya lampak. Nah kalau ada FAR waktu itu juga pasti itu sah, sudah menjadi gol gitu kan. Nah tanggapan Beli Komang dengan ajang balas dendamnya Gana ke Uruguay seperti apa ini, Beli? Ya, karena ini berbau balas dendam ya. Ya. Dan berbau persaingan untuk memperbutkan satu tiket ke babak 16 besar. Laga Gana versus Uruguay ini saya kira akan sangat menarik. Ini akan menjadi laga yang sangat panas ya. Sudah hidup mati, kedua tim masih sama-sama berpeluang lolos. Meskipun secara hitung-hitungan Gana memiliki peluang yang lebih besar untuk bisa lolos ya. Dibanding Uruguay, bahkan dibanding Korea Selatan juga Gana punya peluang lebih besar. Dan saya kira ini menjadi momen bagi Gana untuk membalaskan sakit hatinya, membalaskan dendam yang terjadi di Piala Dunia 2010 lalu ya. Ketika gol Gana digagalkan oleh tangan Suarez. Dan ketika Gana mendapat ada penalti tapi gagal menjadi gol. Sehingga pertanian berakhir imbang satu-satu dan akhirnya Gana kalah ada penalti. Ini menjadi semangat tersendiri bagi support Gana saat ini. Bisa membalaskan dendam tersebut. Bisa mengalahkan Uruguay. Dan gimana aktor utama dari Uruguay yang membuat sakit hati publik Gana saat ini masih ada di publik. Masih ada. Suarez. Dan tidak skor dulu. Ya tentu pemain-pemain Gana saat ini punya motivasi lebih saya kira ya. Untuk menunjukkan gimana Suarez. Bahwa mereka bisa mengalahkan Uruguay dengan permainan yang fair play. Dan saya sepakat dengan Mas Giri tadi bahwa Gana punya peluang besar untuk meraih kemenangan atas Uruguay dalam pertandingan nanti. Bagaimanapun Gana memperlihatkan kualitas yang sangat baik di penyisian grup ini ya. Di walaupun mereka juga bisa mencetak 5 gol. Sama seperti Portugal. Meskipun gawang mereka juga kebobolan 5 gol. Ini adalah bagian dari risiko yang diterapkan oleh pelatih Gana. Karena bermain sangat offensif. Sehingga selain produktif di depan juga mereka juga lini belakang mereka juga menjadi titik lemah. Dan saya kira kalau melihat dari 2 penampilan Gana ini. Dan 2 penampilan Uruguay di penyisian grup. Gana lebih besar peluangnya untuk bisa meraih kemenangan. Karena Uruguay sendiri masih melempum. Belum bisa mencetak gol di 2 lagu. Ya. Berapa skornya Beli? Kalau Giri berapa tadi? 2-1 ya. Kalau saya rasanya 1-0 aja. 1-0 tapi tetap kemenangan. Yang pasti Gana menang. Ya. Tetap kemenangan milik Gana prediksinya. Oke. Dan semoga kekalahan menyakitkan yang terjadi yang diterima oleh Gana di 2010. Bisa terbalaskan di 2022. 12 tahun berselang. Dan aktor. Dan aktornya juga masih ada. Selamat untuk membalaskan dendam untuk kru dari Gana. Untuk anak-anak dari Gana. Oke. Terima kasih untuk Bang Giri. Dan juga Beli Kompang atas ulasan serunya. Gana Uruk. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Oke Tribuner jangan lewatkan ya. Program SuperScore Spesial Piala Dunia 2022. Yang akan tayang di Youtube Tribun News dan Facebook Tribun News. Kita sudah sampai ke 16 besar besok. Dan kita tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia. Tepat 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Saya Rilta Gonzalez pamit untuk diri. Sampai jumpa di babak 16 besar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.